Pemirsa Seager Wedding Organizer memfasilitasi resepsi pernikahan sesuai dengan keinginan pasangan yang akan menikah, mau dibuat mewah atau sederhana. Nah, di Kota Bandung sepasang mempelai melakukan resepsi pernikahan secara mewah dan unik lantaran prosesi resepsi dilakukan dengan tata cara adat Lampung dan Sunda sesuai dengan asal kampung halaman kedua mempelai. Pasangan pengantin Syaiful dan Nurul mengikat janji suci dalam sebuah pernikahan yang dilakukan pada hari Minggu, 12 Juni 2022. Pesta resepsi pernikahan tersebut digelar secara mewah di kawasan Kewaluyaan, Kota Bandung. Uniknya, dalam pesta pernikahan ini, kedua mempelai menggunakan dua adat berbeda yakni dengan adat Lampung dan Sunda sesuai dengan asal kampung halaman mereka. Pada acara pernikahan tersebut mulai dari penyambutan, prosesi akad dan resepsi, semuanya menggunakan budaya Lampung, khususnya daerah Lampung pesisir barat yang dikenal dengan negeri para saibatin. Diawali dengan iringan rombongan pengantin pria masuk dengan diiringi musik bertabuh hadrah dan pencaksilat Lampung, menggunakan kostum kebanggaan budaya Lampung. Usai akad, kedua mempelai pun disambut kembali dengan tarian bedana khas budaya Lampung. Pesta pernikahan yang kental dengan tradisi budaya Lampung ini berkat dukungan negeri Seager Wedding Organizer, pimpinan Syafrial SA. Negeri Seager Wedding Organizer ini merupakan penyelenggara acara resepsi pernikahan yang berupaya mempertahankan eksistensi adat dan tradisi Nusantara. Oh iya, terima kasih. Tanggapan dari kami masyarakat Lampung yang ada di Yobarat, khususnya Bandung, itu sangat gembira sekali. Bahwa asalnya orang Lampung itu tidak seteritif yang dikenal oleh masyarakat luar. Bahwa asalnya orang Lampung itu beradab dan beragama. Sehingga terima kasih kepada Bandung TV yang telah dapat mengkaper berita kami. Insya Allah, setiap ketika nanti dapat memperkaya kazanah kebudayaan nasional. Mungkin Pak, sejauh ini, tradisi Lampung sendiri sudah sering atau seperti apa di Jawa Barat sendiri? Oh, Alhamdulillah ini ada event organizing ini. Kami sangat bersyukur sekali. Insya Allah, semua kegiatan yang berasal dari Lampung bisa di cover oleh organizing, apa ini namanya? SIGAR. SIGAR, SIGAR ya? SIGAR. Familiar antara Lampung dan Sunda. Ya, sehingga kebudayaan kami dari Lampung bisa diperlihatkan, dipertontonkan kepada masyarakat di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Ya, terima kasih. Pertama, tujuan daripada sangkar seni negeri SIGAR yang domesili di sekitaran Bandung ini. Pertama adalah untuk mengangkat budaya Lampung dan mengenalkan kepada salaya luar, terutama di masyarakat Jawa Barat. Kedua, untuk melestarikan seni budaya daerah Lampung yang khususnya dalam acara seni butabuh dan seni pincak silat Lampung. Awal pertama tadi yang kita tampilkan adalah pencak silat Lampung yang di daerah kami disebutnya pencak kakot yang diiringi oleh grup daripada butabuh. Selanjutnya ada grup, termasuk grup daripada negeri SIGAR ini, ada kontingan tari, yaitu kontingan tari bedana dan tari SIGAR budana. Diselenggarakannya pernikahan dengan mengusung adat budaya Lampung ini, sungguh sangat menarik dan juga menakjubkan, bukan begitu? Ini di bawah naungan Bapak Syafriel SE, beliau merupakan pimpinan dari negeri SIGAR dan sudah sangat profesional di dalam menyelenggarakan acara-acara pernikahan yang bertemakan adat budaya Lampung, karena di dalamnya terdapat tari-tarian Lampung diantaranya betabuh, kemudian tari bedana dan juga SIGAR mengonten. Harapannya kita dapat melestarikan budaya-budaya yang ada, terutama dalam budaya adat Lampung ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri SIGAR Wedding Organizer membuktikan promosi seni budaya Nusantara lewat pernikahan secara tradisional. Kegiatan ini pun dapat dijadikan sebagai salah satu langkah untuk mempromosikan kembali adat istiadat seni dan budaya Nusantara sebagai kekayaan yang harus dipertahankan Republik Indonesia.